Sosok Fajar Fatur Rahman, pemain tim Nas Indonesia U22 ini melesat menjadi raja gol di SEA Games 2023. Berisnya dilaga ketika grup A sukses membawa Garuda muda mengalahkan Timor Leste. Lantas bagaimanakah sosok Fajar Fatur Rahman? Fajar Fatur Rahman, andalan tim Nas U22 Indonesia di Ajang SEA Games 2023, pernah bermain untuk Persib U16. Talenta emas yang luput di bidik Persib Bandung dari 2019 bahkan hingga sekarang di Bursa Transfer Liga 1 musim 2023-2024. Masuk dalam skuad tim Nas U22 Arahan Indra Syafri, Fajar tak berhenti mencetak gol. Sudah menjalani tiga pertandingan di grup A cabang sepak bola SEA Games 2023, winger kelahiran Manokwari tahun 2002 itu. Sejauh ini sudah mencetak empat gol. Masing-masing diciptakan ke gawang Filipina, Myanmar, dan terakhir mencetak beris dalam laga Timor Leste versus Indonesia. Awalnya Fajar tidak dimainkan sebagai starter di laga perdana. Fajar kemudian dicoba sebagai penyerang sayap pada awal babak kedua menghentikan Jam Kelly Sroyer yang redup. Pada laga menghadapi Myanmar dan Timor Leste, Indra Syafri mempercayakan dirinya sebagai starter dan terbukti dia berhasil mencetak gol. Pelatih tim Nas U22 Indonesia Indra Syafri mengaku kaget melihat perkembangan pemain kelahiran Kota Manokwari tersebut. Usut punya usut, Fajar Fatur Rahman merupakan pemain yang pernah memilah Persib U16 yang berkompetisi di Elite Pro Academy atau EPA PSSI tahun 2019. Nama Fajar kalah bersinar dibandingkan Bekam Putra Nugraha, pemain muda potensial asli Bandung saat itu. Fajar Fatur Rahman luput dipromosikan Persib pada khasang pemain merupakan melangganan Tim Nas Indonesia mulai dari kategori U16 hingga sekarang U22. Pemain berpostur 170 cm ini pernah memberikan momen pahit untuk Maung Bandung. Tepatnya pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 musim 2022-2023 7 Agustus tahun lalu. Persib kalah 1-4. Fajar mencetak gol brilian menit ke-17. Dia merobek jala gawang teja paku alam guna menyamakan skor 1-1. Profil Fajar Fatur Rahman, seorang anak yang lahir di pesisir Papua Barat Manokwari pada 29 Mei 2002. Ia memulai jenjang pendidikan sepak bola dari PS Binataruna. Guna mengembangkan karir di sepak bola, pemain berposisi winger ini berlabuh di Akademi Persib. Memperkuat Persib U16 di EPA 2019, satu tim bersama Beckham. Fajar lalu mendapatkan kesempatan emas bergabung dengan Garuda Select tahun 2019 dan menjalani program di Eropa. Program selesai, dia lanjut bergabung berlatih di tim Kalteng Putra sampai terlibat kembali di program Garuda Select tahun 2020. Pasca kepulangan, dia berlatih di ASAD 313. Alhamdulillah, ini hasil kerja keras tim. Saya disupport dari teman-teman. Dengan adanya peluang, ya, alhamdulillah bisa menyertak bola. Dan sangat berterima kasih kepada teman-teman untuk kerja keras hari ini. Tentu ingin meraih kemenangan lagi, yang pastinya tidak gampang karena bermain di rumahnya sendiri dan penuh supporter, pasti ada tekanan, tapi ya, saya yakin anak-anak bisa mengatasinya dengan baik.